Kita bisa melihat jumlah kan ya jumlah, nah pokoknya tidak terlalu sekian. Perwakilan orang tua siswa yang tergabung dalam forum orang tua siswa atau fortusis kota Bandung meminta wali kota Bandung Ridwan Kamil untuk konsisten menjalankan moratorium iuran atau penghutang siswa di sekolah. Mereka membacakan surat terbuka yang sebelumnya diberikan kepada Ridwan Kamil di gedung Indonesia menggugat Bandung. Dalam surat tersebut mereka menuntut moratorium segala pungutan termasuk penjualan LKS, buku, sepatu, dan seragam oleh kooperasi guru. Koordinator fortusis W. Subawanto mengatakan dalam surat tersebut mengingatkan saat Ridwan Kamil mengkampanyekan program sekolah gratis. Kita menagih janji wali kota, pertama janji kampanye, Kedua pada waktu melantik kepala dinas pendidikan yang baru. Judulnya adalah moratorium pungutan-pungutan termasuk iuran juga gerakan anti korupsi di sekolah-sekolah atau di lembaga pendidikan. Di kota Bandung khususnya. Jadi itu intinya di tahun ajaran baru ada momentum yang memang memungkinkan dilaksanakan. Karena kami mendapatkan tempur bahwa kota Bandung baik itu dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kota itu kontribusi negara sudah cukup lumayan. Namun kenyataannya di lapangan ini masih ada berbagai jenis iuran yang akan dimusawarakan dalam minggu-minggu ini oleh khususnya untuk SMA dan SEMK. Ia juga mengatakan bahwa pendidikan di 20 kabupaten kota sudah gratis. Pihaknya meminta wali kota Bandung dapat lebih tegas dan berani untuk menjalankan hal tersebut. Dan sebetulnya ngomong Jawa Barat juga sudah terbukti di 20 kabupaten kota sudah gratis. Kenapa kota Bandung tidak? Dan ini harus mulai. Dan wali kota harus tegas, harus berani.